Assalamualaikum teman river Video kali ini kita akan membahas Aquarium air laut jenis PicoTank Ini adalah Aquarium PicoTank saya Tadinya ini adalah Aquarium Karantina saya daripada tidak berguna Akhirnya tidak saya gunakan untuk PicoTank saja Nah disini saya akan menjelaskan Berapa biaya yang diperlukan untuk membangun Aquarium air laut Jenis PicoTank Detail harganya sampai ke harga airnya Oke Tapi perlu dicatat ya Semakin kecil ukuran Aquarium air laut Semakin sulit pemeliharaannya Untuk kalian yang mau mulai Aquarium air laut Menggunakan PicoTank Saya sarankan hanya untuk yang fish only Atau isinya hanya ikan saja tanpa koral Oke Simak videonya sampai akhir Jangan lupa untuk subscribe Untuk Aquarium Untuk Aquarium ukuran seperti ini 30 x 15 x 20 Di online itu harganya 60 ribu rupiah Tapi bentuknya lebih bagus dari yang ini ya Lalu ini filternya saya pakai Jebo 503 Di online itu harganya 115 ribu rupiah Dan ini lampunya saya pakai yang ini Itu saya beli harganya 55 ribu rupiah Namun saya pikir ini bisa ada Clampnya bisa buat ngecepit Ternyata dia udah Ini ya Gak bisa diubah ya Cuma dikripin aja Dan gak muat pada Aquarium ini Jadi nanti saya harus Modifikasi agar bisa sesuai Bisa dipasang disini Oke Nah ini lampu ini udah ada Tombol on off nya ya Lalu Pasirnya ini Satu kilonya 15 ribu Ada yang jualin 10 ribu mungkin ya Tergantung dari tempatnya Tetap penjualnya Pasir Bali saya belinya Lalu Death Rock Death Rock nya ini Saya beli 15 ribu rupiah Pertama Kita cuci dulu Death Rock nya Pakai air tower aja ya Gak apa-apa Pakai air kran biasa Lalu Pasirnya juga kita cuci Sampai bersih Sampai berorong-urang Ini kan masih Buteg ya Kita Kalau saya sih Cucinya itu sampai Sekitar 7 kali bilas Terus aja di Cuci Diaduk-aduk Nah sampai Seperti ini Jadi udah Lumayan bening ya Jadi tidak terlalu Keruh Seperti yang tadi Gitu Itu diberikan pakai air tawar aja Gak usah pakai air asin Gak apa-apa Sayang harganya mahal air asin Oke Lalu kita mulai Scaping nya Sesuai dulu Mau dipasang seperti apa Death Rock nya Mau taruh seperti apa Jika sudah sesuai dengan keinginan Baru kita nanti akan lanjutkan dengan memasukkan pasirnya Jadi kita udah tahu dulu nih Ancang-ancangnya Mau Seperti apa nih Apa Scaping nya Kalau untuk Death Rock Seperti ini Sebenarnya kalau Lagi jalan-jalan ke pantai Tinggal ngambil aja ya Gak apa-apa Jadi kita gak perlu beli Akhirnya karena Tempat saya jauh dari pantai ya Beli di toko biasa Toko ikan hias biasa Nah ini kita mulai Masukin pasir Mulai ditata aja pasirnya Pasirnya kalau yang ini saya beli 2 kg Ya 2 kg cukup Lalu terlebih dah cukup Lalu setelah kita Selesai Selesai memasukkan pasir-pasirnya Kita akan lanjutkan dengan Mulai memasukkan Airnya Untuk airnya sendiri Tempat saya Itu harganya 19.000 rupiah Satu galon Aqua Seperti 19 liter lah Itu satu galon Bisa buat berapa kali Water change ya Karena Untuk Aqua yang seperti ini Saya hanya Butuh menghabiskan Sekitar 9 liter Air Untuk Sudah Sudah full ya Nah ini kita isi aja Saya tuangkan ke Dead rock nya Biar gak terlalu Butuk Tidak terlalu ngacang-ngacang pasirnya Lalu kita mulai pasang Filternya Filternya seperti ini nih J.Bull 503 Jadi Tinggal setting aja Mungkin nanti akan saya bahas juga Dari view mengenai J.Bull 503 nya Mulai kita pasang Filternya Kalau saya Saya taruh di tengah Biar Aliran Apa Udara yang masuk juga bagus Karena kita gak pake Wave maker Dia karena kekecilan Aquarium nya Jadi biar ada Pemputaran Dan ada Wave nya Ada ombak nya Di Aquarium ini Lalu ini saya Harus taruh Air Aisin juga ya Di filternya Karena buat Agar bisa narik Kalau gak Itu gak akan Ketarik airnya Jadi harus dipanjang Terus Ditaruh juga air Di dalam filternya Untuk Pico tank Seperti ini Saya sarankan Untuk sering di Water change Ganti airnya Sekitar 20-30% Seminggu sekali Agar menjaga Stabil Parameternya Karena Aquarium Makin kecil Semakin sulit Peliharaannya Saya mulai Modifikasi Agar Bisa Pasang lampunya Ini saya Pake Bikin tatakan Aja lah ya Buat Nyalipin Si lampunya Tadi Nah ini hasilnya Sebenarnya Dia tidak terlalu Biru Seperti ini Karena dia akan putih Biru Semua birunya Tidak terlalu banyak Ini bisa Agak biru Gini Karena ada pantulan Dari aquarium Saya yang satu lagi Warna birunya Jadi Saya merasa Warna birunya Kurang Akhirnya Jadi Seperti Video sebelumnya Saya ada Mengakalin Lampu aquarium Juga Ada di video Yang lain Jadi Saya akan Modifikasi Juga sedikit Lampu aquarium Yang saya beli Ini Jadi Saya akan Pasangkan Stiker Di Lampu aquarium Agar Jadi Lebih biru Nah Ini hasilnya Saya tidak Melakukan cycling Lama-lama Karena Saya pake Air Dari Setengahnya Saya pake Air Dari Aquarium Nama saya Jika Ini terlihat Terlalu Biasa Aquarium Nanti kita Bisa Ubah lagi Kita tambahkan Dead rock Ataupun Nanti kita Isi dengan Koral-koral Yang tahan Banting Karena Semakin Sulit Kalau Pik Koteng Oke Sekian Saja Video Singkat Dari saya Jika Ada yang Tanyakan Bisa Tanyakan Di kolom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax